Masyur adalah pemuda yang bertempat tinggal di desa yang sekaligus. Sekarang sekitar pekauman dan teluk selong. Masyur berasal dari keluarga yang miskin, tetapi mempunyai pendidikan yang tinggi dan budi ahlaknya tinggi. Dia mempunyai keahlian membaca Al-Quran yang sangat indah didengar. Masyur sebagai orang yang tidak mampu ikut bekerja di rumah Fatimah sebagai pembantu. Fatimah merupakan gadis dari keluarga kaya dan terpandang. Mereka tinggal di seberang desa Masyur. Mungkin sekarang daerah kampung Melayu merupakan keluarga pedagang yang mempunyai hubungan dagang keluar daerah. Terutama daerah Singapura. Selama bertahun-tahun Masyur bekerja di rumah keluarga kaya itu, bahkan sejak Masyur dan Fatimah masih kanak-kanak. Masyur dan Fatimah sama-sama berkembang menjadi pemuda dan gadis yang beranjak dewasa. Dan seiring perkembangan itu membuat Fatimah dan Masyur secara tidak sadar saling jatuh hati. Tetapi Masyur sadar bahwa dirinya tidak sepadan dengan gadis pujaannya, karena status sosial yang sangat jauh berbeda, hingga keduanya berupaya menjaga kerahasiaan hubungan percintaan mereka, membuat hubungan mereka tidak diketahui oleh keluarga. Tidak lama kemudian hubungan mereka mulai diketahui orang tua Fatimah. Betapa marahnya orang tua Fatimah mengetahui hal demikian. Mereka memutuskan untuk menjauhkan Masyur dari Fatimah, dengan menugaskan Masyur menjaga kebun karet dan ladang keluarga Fatimah di seberang sungai. Kebun karet ini berada jauh dari rumah Fatimah, menujunya hanya bisa dengan perahu jukung karena melewati sungai yang kecil. Masyur diberikan pondok kecil untuk berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari. Setiap hari dia bekerja merawat kebun karet tersebut. Setiap hasil karet hanya orang suruhan keluarga Fatimah saja yang mengambilnya. Dia tidak diberikan kesempatan untuk ke rumah sang majikan. Fatimah mengetahui kabar Masyur hanya dengan meminta keterangan Achil Ijah, pembantu yang sering mengantarkan beras buat Masyur. Suatu hari datanglah utusan dari keluarga kaya bernama Muhtar yang masih ada hubungan keluarga dengan Fatimah, membawa kabar bahwa keluarga itu hendak datang, melamar, Fatimah. Fatimah harus memilih dua pilihan yang sangat berat. Di satu sisi dia mempunyai pilihan dan cinta yang diakininya, membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat yaitu hidup bersama Masyur. Di satu sisi dia harus mengikuti perintah orang tuanya, dia sadar menyakiti hati orang tua adalah perbuatan yang durhaka. Akhirnya Fatimah pasrah terhadap perjodohan ini. Dia kenal betul perangai Muhtar, walaupun kaya tetapi dia tidak mempunyai budi pekerti dan ilmu agama sebaik Masyur. Dan ia tidak dapat mendustai hatinya yang masih tetap setia mencintai Masyur. Utusan keluarga Muhtar datang, lengkap dengan barang bawaan, sesuai dengan derajat kekayaan orang tersebut saat itu. Niat Muhtar disambut baik oleh keluarga Fatimah, mereka sepakat untuk mengadakan perkawinan besar-besaran. Akhirnya acara pernikahan pun dilangsungkan. Malam itu, Masyur yang sedang berbaring sedari tadi, namun matanya tidak kunjung mengantuk, hayalannya mengembara kemana-mana, tiba-tiba dalam kesendiriannya. Masyur yang belum tidur melihat dari kejauhan warna merah di langit yang menadakan ada kebakaran besar. Dia yakin kebakaran itu berada di rumah Fatimah. Tanpa peduli apapun dia langsung berlari mengambil jukung. Setelah sampai di rumah Fatimah dia diberitahu bahwa Fatimah terjebak di dalamnya. Malam itu, rupanya Muhtar dan Fatimah tidur di kamar penganten. Belum sempat malam pertama itu terjadi ternyata rumah Fatimah terbakar akibat api dapur yang lupa dimatikan. Muhtar lari keluar dengan segera menyelamatkan diri, tanpa memperdulikan Fatimah. Api semakin membesar, Fatimah terjebak di dalamnya. Sesampainya di rumah Fatimah yang terbakar itu, dengan kekuatan cintanya Masyur menerobos api. Ia menemukan Fatimah dalam keadaan pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Dia angkat Fatimah dalam gendongan melewati api yang besar. Dengan badannya dia melindungi Fatimah dari jilatan api dan kayu rumah yang berjatuhan. Setelah dia sampai di luar, Masyur disambut muhtar dengan merebut Fatimah dari pangguan Masyur. Masyur pun pingsan karena terlalu banyak luka bakar yang dialaminya. Keluarga Fatimah memerintahkan agar Masyur dirawat kembali di gubuk tempatnya bekerja. Subuh harinya Masyur tidak bisa bertahan. Dia meninggal karena luka bakar yang terlalu parah. Setelah sholat zuhur dia dimakamkan di daerah perkebunan karet tersebut. Atau tepatnya sekarang berada di desa Tungkaran. Maka Masyur sederhana dengan Nisan Ulin. Untuk mencegah gangguan babi hutan kuburannya diberi pagar dari bambu. Tetapi Fatimah tidak mengetahui kematian ini. Dia masih lemah di kamar rumah muhtar. Dia masih bertanya di dalam hati bagaimana dia bisa selamat, padahal suaminya sendiri meninggalkannya saat kebakaran itu terjadi. Sewaktu malam hari pertanyaan itu dikeluarkannya, pada Acil Ijah yang sejak kecil merawatnya. Acil Ijah tahu betul perasaan Fatimah kepada Masyur. Karena tidak dapat mendustai tuannya yang sejak kecil dia pelihara tersebut, Akhirnya dia ceritakan peristiwa kebakaran itu. Fatimah yang sangat rindu Masyur akhirnya menanyakan keberadaan Masyur. Dengan sangat hati-hati Acil Ijah menceritakan kematian Masyur dan memberitahukan letak kuburannya. Dia berjanji menemani Fatimah besok pagi untuk ziarah ke kuburan Masyur. Fatimah sangat terpukul hatinya mengetahui pemuda yang menyelamatkannya dan dicintainya telah tiada. Menangislah Fatimah sejadinya. Setelah semua orang terlelap tidur, jam 3 subuh tanpa sepengetahuan yang lain Fatimah keluar rumah. Dia tidak dapat menyimpan perasaan rindu dan dukanya. Tanpa menunggu siang dia bertekad harus menemukan kekuburan Masyur. Dia tidak yakin kekasihnya sudah meninggal jika tidak menemukan kuburannya langsung. Dia seberangi sungai Martapura dan berjalan menyisir jalan setapak. Dia masih ingat letak kebun karet keluarganya ketika ayahnya pernah mengajaknya sewaktu kecil. Malam itu hari hujan dengan deras tetapi tidak menyurutkan hati Fatimah. Di dalam hatinya hanya ada satu nama Masyur. Di pikirannya hanya ada satu wajah Masyur pemuda yang sangat mengerti dirinya. Setelah tiba di kebun karet keluarganya, Fatimah tanpa sadar dan mungkin karena ilusi yang muncul karena obsesinya bertemu Masyur. Dia melihat Masyur berdiri, tersenyum kepadanya di tengah rintik hujan. Tanpa berpikir panjang Fatimah berlari ingin memeluk tubuh kekasihnya, melepaskan segala kerinduannya. Fatimah menubruk tubuh lelaki itu, hingga ia sendiri terjatuh, tanpa disadarinya pagar yang terbuat dari bambu yang melindungi kuburan Masyur menusuk tubuh Fatimah tepat di dadanya. Darah mengucur dan menetes di atas kubur Masyur dan melemuri nisannya. Fatimah meninggal dengan senyum, dia yakin telah menemukan cintanya, nisan berdarah sebagai saksinya. Terima kasih telah menonton!